Assalamualaikum teman-teman gimana kabarnya hari ini semoga kalian selalu sehat dan semoga panjang umur hari ini aku mau masak sop bakso untuk persiapan buka puasa jadi ikutin terus videonya jangan di sekit nah ini sayur sopnya ini mau aku bersihin dulu biarin bersih kok udah diseret ini enak gak geret ini kebakar ya kemarin ya ini bisa nih sih kebakar kalian buka puasa masak apa teman-teman akan aku masak sop sop bakso kalau disini sop-sopan itu isinya cuman ada wortel kopi sama labu siang terus sama kembang kol terus sama apa daun apa itu namanya seletri daun seletri sama daun bawang harganya perbungkus itu 2.500 enggak gombong terus ada yang 5.000 tapi naik di emang di buayan yang biasanya ya 2.500 udah bagus banget sih tapi itu masuknya di gombong jelek-jelek sih disini gak bagus jelek disini panu kesiangan ya enggak lah tetap nomor satu itu emang pasar itu pasaran itu mergasana ya nah ini untuk bumbu sopnya ada bawang merah bawang putih kemiri sama merica ya teman-teman ini mau aku ulek dulu nah ini kentang wortel sama labu siangnya aku masukin semua ya teman-teman murah masak terima kasih selamat menikmati 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 nanti kita lanjut hai teman-teman selamat berbuka puasa ya yang menunaikan ibadah puasa teman-teman tau gak sih aku kan tadi kan udah masak sop ya ternyata suamiku ini dapet sop sop apa itu namanya sop kepala ayam jadi dikasih sama donaturnya padahal aku tuh tadi udah masak sop bakso banyak banget ya karena emang aku masaknya itu untuk sekalian sahur dan ternyata ini malah dikasih sop banyak banget kan dikasih dua yang satu buat ibu yang satu buat aku sharing ya teman-teman dan ini malah dikasih sop ayam atau sop kepala ayam jadi ini malah numpuk teman-teman kalian udah buka puasa apa belum nah ini aku mau buka puasa dulu ya teman-teman ya tadi aku udah nyemil sama suamiku sama minum es sedikit terus aku udah lapar banget gak tau kenapa hari ini tuh ya rasanya tuh lapar banget nah ini aku sama makan nasi kayak puasa kali ini tuh beda banget teman-teman kayak ngerasa lebih apa ya lebih haus lebih lapar jadinya tuh bawaannya lemes sampe aku tuh mau masak sop itu rasanya tuh kayak apa ya anu gak semangat lah yaudah teman-teman aku tak makan dulu ya nah teman-teman ini aku mau makan dulu ya nih banyak banget gak tau ini ya habis atau gimana aku ambil dulu ya sopnya ini aku makan dulu ya teman-teman suamiku nanti nanti nyusul nyusul kan mbak rumah dulu gak apa-apa nah ini dia ya pencetin ya mau dibikin video ya ntar teman-teman aku meminta tonton suamiku buat fotoin buat thumbnail ini pencet tombol yang sebelah situ nanti dulu 1,2,3 oke teman-teman sebelum makan baca doa dulu bismillahirrahmanirrahim walaumma batiqlana afimah rezeket na'wakil nase bener amin abang mandi dulu mbak terus salat mbak terus makan iya tuh bihun nah ini abang nyambil eh mau kemana makan ya belakang gak makan disini ini 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 aku makannya sama keripik tempe kemarin dikasih sama ibu mertuaku kita cobain ya teman-teman ya ini bukan sop buatanku ya tapi ini dari donatur enak rasanya cuman tadi itu kurang ada kentang ya teman-teman harusnya kalau modelan jualan apa itu namanya sop-sop kan itu ada kentangnya terus rasanya enak sih tetap enak tapi enggak yang wah gitu enggak maksudnya semua orang juga pastinya bisa bikin sih tapi menurutku kuah ini cocoknya tuh untuk sop daging bukan sop ayam enak oh iya teman-teman ini aku makannya pake tangan kanan ya karena ini pake kamera depan jadi kelihatan itu pake tangan kiri padahal pake tangan kanan jadi jangan dibully rezeki hari ini ya teman-teman ya alhamdulillah selamiku dapet sop ya walaupun aku tadi mudah masak sop gitu ya tapi enggak apa rezeki apapun itu harus kita syukuri dan kita harus terima pokoknya terima kasih yang udah ngasih ini untuk suamiku untuk teman-teman yang lainnya pokoknya terima kasih enak enak kok selamat menikmati di tempat kanan panas teman-teman kalau di gombong panas banget di teman-teman oke teman-teman oke teman-teman nanti videonya tak lanjut pake video ini soal miku suruh review sopnya teman-teman teman-teman jadi jangan di skip videonya nah ini abu lagi makan teman-teman gantian abu udah mandi udah sholat terus tinggal makan gimana abu sopnya itu pake sambal kecap yang kemarin yang turahan sambal ikan bakar pedes ya nah dia habis ngelati teman-teman ini baru bisa makan ini biasanya habis terawet ini karena udah lapar ya makan dulu soalnya cuacanya tuh sekarang beda ya panas banget walaupun kadang hujan tapi kayak gak ngaruh gak dingin pula panas ya tapi ya disyukur ya teman-teman itu abu makannya pake sop soya teman-teman sop buatannya aku kalo yang tadi itu suamiku tuh gak suka sop apa bak kepala ayam ya gak doyan ini ya pake keripik ya alah jatuh kurang bukan gak enak kurang maksudnya tuh bukan gak suka bukan gak doyan maksudnya suami ikutnya emang gak seneng makan kepala kepala ayam tapi ini memang dikasih garam ya tadi kurang gak dikasih garam apa maksudnya maksudnya enak kan sopnya yang punya umat pas ya rasanya ya kebanyakan lambat jadi pedas oh alah teripot jen ambil makan ya teman-teman umat minta ininya aku di belakang layar aja teman-teman soalnya gak pake jilbab yuk silahkan yang di rumah mau pada makan yuk disambil 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 makan bareng sambil nonton ternyata ternyata marjen dikasih jeruk nipis terus sama selasih tuh udah seger banget temen-temen udah enak banget seger ini kebanyakan sambil sambil harusnya jamnya banyak sambilnya anoda pedas kemarin banyak rawit ya ya biar ini orang pedas menerus bener itu bisa disimpan itu sambil kecap karena ada minyaknya awet ya kayak anisnya nikmat gak bak lama gak makan sayur ya kan awal puasa eh pertengahan puasa lah sampai 2 minggu itu makannya enggak gak nyampe 2 minggu ya gak nyampe 2 minggu cuman berapa hari doang ya gak kita kan enggak gak sampai 2 minggu ya orang cuman seminggu seminggu lah lama amat 2 minggu terus sih makannya apa pengajian terus iya waktu awal-awal bulan puasa itu ya temen-temen sampai sekurang lebih 3 minggu ya iya gak 3 minggu 2 minggu setengah ini aja lebaran kurang berapa hari 2 setengah 2 setengah lah 18 berarti ya 2 mingguan lebih berapa gitu ya temen-temen itu kita makannya tuh ya nasi kotak terus ya alhamdulillah ya alhamdulillah senang jadi gak masak gitu ya temen-temen cuman ya itu makan nasi kotak terus nasi kotak terus sampai bosen yang namanya itu makan ayam karena menunya ayam terus enggak bersyukur sih tapi kadang malah apa ya sampai aduh pengen yang sayur gitu tapi mau masak kan sayang ya temen-temen bokmur bazir soalnya kan mau masak nanti setelah masak apa namanya pengajian ya akhirnya emang-emang takut gak kematan jadi kadang-kadang kan pengajiannya selang-seling teman-teman ya kan jadwal-jadwalan misal hari ini si A besok si B nah kebetulan selang-seling jadi kadang kita masaknya pun gak tentu gitu jadi gak setiap hari masak ya pas lagi gak jadwal ngaji baru masak cuma pas semarin tuh full ya hampir semingguan lebih lama dua minggu dua minggu lebih dua minggu lebih ya ini ya baru-baru makan sayur ya ini seminggu ini ya ya sebetulnya di nasi kotaknya juga ada sayurnya cuman kan sayurnya kan biasanya cuman kayak oseng-oseng tempe capcai itu saking kita udah lamanya gak masak sayur waktu masak sob setelah kita buber itu bisa dimakan sampe tiga kali makan loh teman-teman buat buka buat sayur buat sahur terus buat buka lagi saking nikmat ketek karena kita udah lama banget gak makan apa sayur maksudnya gak makan buatan sendiri gitu loh kan juga mau masak apa yang dimasak soalnya buks bosen lah bukannya gak bersukur kayak udah ngerasain gak sih teman-teman kayak mau bingung gitu mau masak apa mau makan apa kayaknya tuh ketemunya cuman itu-itu terus iya alhamdulillah cuman kadang-kadang ya manusia sih ya jadi kan gak pengen apa-apa gitu ya kayak minum cukup kenyang udah sama nyemil tak wis cukup iya snack paling iya wis alas makan soalnya ketemunya itu-itu yaudah teman-teman buat kalian bosen ini kan durasinya udah panjang banget terima kasih ya yang udah nonton yang udah support youtube kita mudah-mudahan youtube kita berkembang menjadi jauh lebih baik semoga penontonnya banyak semoga kita juga istiqomah bikin videonya besok aku mau bikin video apa ya masih bingung ini tapi yang jelas sebelum aku mudik aku mau bikin video packing terus sama mau video unboxing hampers alhamdulillah kebanjiran hampers teman-teman iya gak terlalu banyak tapi udah cukup alhamdulillah oke teman-teman cukup sekian dari video kita jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye assalamualaikum bye-bye bye-bye Terima kasih telah menonton!